Jadi kondisi penambahan atau perubahan arus lalu lintas ini menyelesaikan kondisi kepadatan arus lalu lintas. Kita sudah melaksanakan pemantauan lewat udara untuk kondisi arus lalu lintas hari ini, di mana kita melalui dari kilometer 40 di MBC kemudian sampai kepada 102. Memang di beberapa titik terlihat ada pelambatan arus lalu lintas dan akhirnya memadat di kondisi tersebut. Tetapi kondisi pada umumnya roda berputar. Jadi kemudian ada lagi beberapa titik yang terjadi pelambatan karena adanya dekat dengan rest area. Nah kemudian di gate 72 memang sedikit di sana ada kemadatan memasuki gate tolnya. Tetapi ini juga disebabkan karena adanya bottleneck. Jadi perubahan dari 5 jalur menjadi 3 jalur. Sehingga terjadi kepadatan untuk ngantri masuk dalam jalur yang semakin menyempit. Namun secara umum kita lihat memang terjadi pelambatan-pelambatan di beberapa titik. Tetapi pada umumnya ini tidak menjadi suatu kemacetan. Dan memang tidak terlihat sebagai kondisi yang macet. Hanya memang melambat dan sempat menjadi padat. Beberapa pengurayaan-pengurayaan dilakukan oleh personil. Seperti di gate tol 72 dan juga di 81 nanti akan diupayakan. Untuk membuat percepatan terhadap kendaraan yang sedikit melambat pada kondisi itu. Sehingga ini bisa menjadi solusi mempercepat arus lalu lintas yang berjalan. Kemudian kesimpulan secara umum. Memang kondisi semakin padat. Dan meningkat arus kendaraannya. Tetapi masih berjalan lancar. Ini juga didukung oleh fasilitas yang ditambah. Dimana yang tadinya di jalur 47 sampai 70 itu ada penambahan alur. Sebanyak satu setengah. Jadi satu alur penambahan dan juga setengah untuk bahu jalan. Kalau bottlenecknya sendiri itu dimana saja Pak? Memang ada bottleneck di daerah gate tol Cikatamai. Nah disitu terjadi dari jalur yang besar dari gate tol. Kemudian di ujungnya itu ada dari 5 jalur menjadi 3 jalur. Disitu memang ngantri untuk masuk dalam. Tetapi nanti akan dilakukan pengaturan oleh personil. Untuk membuat pengaturan sehingga dia tidak menjadi lambat untuk masuk dalam bottleneck tersebut. Apakah ada nanti penambahan jalur untuk kontraplow atau gimana Pak? Atau nanti ada one way di permukaan? Memang sudah diterapkan kondisi one way ya. Nah kondisi one way inilah yang kita lihat. Apa kondisinya yang memang agak menghambat. Ini akan kita koordinasikan untuk bisa dijadikan, dibatuh, diberikan solusi untuk bisa mempercepatkan jalurnya. Tetapi pada umumnya ini cuma karena melambat saja. Jadi tidak ada kondisi macet satu-satu. Dari pantauan kendaraan tadi, kemarin kan sempat ada kecelakaan ya Pak ya. Kalau dari pantauan kendaraan tadi, apakah ada kecelakaan di beberapa titik Pak? Alhamdulillah tadi kita juga memang mewaspadai adanya pemberhentian-pemberhentian kendaraan di pinggir jalan atau di bawah jalan. Namun dari pantauan kita tadi, sama sekali belum ada yang terlihat ada yang berhenti. Dan juga tidak terlihat adanya tanda-tanda kecelakaan ya tadi ya. Kalau kebijakan pernalapan one way kan tadi malam diperpanjang ya Pak. Jadi kira-kira untuk kebijakan pernalapan one way memang sudah ada waktu yang ditentukan sampai dengan jam 24. Tetapi ini juga menyesuaikan kondisi situasi jalan yang ada. Sehingga nanti akan diberikan pertimbangan, memang ini otoritasnya dilaksanakan trafiknya oleh korlantas. Tetapi masukan-masukan yang sempat kita temui juga akan kita berikan kepada korlantas sebagai pertimbangan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Berarti untuk penambahan seperti itu bersifat situasional? Ya benar. Jadi kondisi penambahan atau perubahan arus lawa lintas ini menyelesaikan kondisi kepadatan arus lawa lintas. Karena memang yang paling utama kita mencegah jangan tepat terjadi stak atau kemacetan yang sangat mengganggu pengembudi di jalan. Kalau untuk dari kepolisian Jabal sendiri memprediksi puncaknya arus mudik ini akan terjadi pada hari apa Pak? Memang kita prediksi, kita perkirakan memang dari tanggal 19-20. Nah namun dengan wadahnya waktu nibur yang sedikit mundur, kita perkirakan mungkin nanti malam sudah akan ada kondisi yang lebih mau buncak lagi. Nah melihat dari beberapa dua hari sebelumnya memang sampai dengan hari terakhir kemarin sudah ada peningkatan yang lumayan signifikan. Apalagi dibandingkan dengan tahun lalu ya, dengan hari yang sama atau hari keempat min pelaksanaannya. Ini sudah ada perubahan sekitar 2,9 persen, maaf 29 persen. Ada peningkatan sebagiannya? Ada peningkatan sebagiannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!